Baik, semangat pagi sahabat tani Indonesia Saat ini kami berkunjung ke lahan Ibu Jana disini Yang sudah menggunakan hukum organik di Nagro Kalau menurut pengakuan Ibu ini dulu ini semangkanya ini kurang bagus Atau ada keritingnya ya keriting Namun menurut Ibu ini setelah memakai hukum organik di Nagro Banyak perubahan Sekarang boleh nanti Ibu Jana untuk bercerita bagaimana pengalaman Ibu setelah menggunakan hukum di Nagro Silahkan Ibu boleh bercerita sedikit tentang penggunaan di Nagro di lahan Semangka Semangka Ibu disini Silahkan Ibu Ya syukur kita bilang matungan lah ya kan Karena ada bantuan penderita kakak ini pun kan kasih tahunya pupu ini Karena Semangka saya kemarin ada penyakitnya Karena keriting Baru saya pakai satu botol Satu dragon yang satu kilo Baru habis Oh yang kecil ya Yang kecil Disitulah sudah ada perubahannya Jadi ini yang mau yang kedua Jadi teman-teman pun menghimbau Katanya eh Semangka kamu kok ada perubahannya Sudah katanya Tolonglah katanya punya saya ini Katanya ambillah lagi pupu ini untuk saya Karena dia lihat punya saya ada perubahannya Itulah maka saya bilangkan karena pupu ini lah bisa membantu Semangka aku ada perubahannya sekarang Sudah berapa lama bu setelah pakai Rasanya kayaknya Kira-kira berapa lama Tiga kali pakai Baru tiga kali pakai Tiga kali sepuluh hari lah gak Orang tiga hari sekali kita pakai Tiga hari sekali kita pakai Berarti terhitung sepuluh hari Habis satu dragon itu yang kecil Yang satu liter Yang kecil itu satu liter lah Kak Dua tuh Nah inilah dia yang kedua Kalau menurun imu ini sudah cukup bagus atau bagaimana Sudah lumayan bagus lah ya Baik bagus sekali pun Sudah cukup kali pun Baik Baik Sambatan Indonesia Kami sudah tanya-tanya dengan ibu ini Ibu ini adalah yang punya lahan Kalau ibu ini berpesan Supaya kita semua petani Semangka yang ada di Sumatera ini Bahkan bukan hanya semangka Musim berikutnya nanti Ini akan ditanam Padi Ini akan dipakai juga oleh ibu ini Jadi memang pupuk ini Sangat membantu Dan kami juga ibu sudah banyak Memberikan pupuk ini kepada petani-petani Baik itu petani sawit Jeruk Kentang dan lain-lain Semuanya merasa puas Baik terima kasih ibu Atas Serinya ya Tentang pupuk di Nagro Semangat pagi Oh iya sedikit pak muler Kita tanya ibu Jana Ini kan Tanaman semangka ditanam pada musim kemarau ya Iya kemarau Dan pengalaman ibu Jana Sebelumnya Katanya Kemangannya keriting Iya keriting Setelah pak di Nagro Yang ibu ini Kemangannya seperti apa? Iya Perkembangan cukup inilah Daun-daunnya pun lembut Dia pun cepat memanjang Tadinya kan lambat Dia pertumbuhannya Karena kalau dia keriting itu Memang lambat pak Dia pertumbuhannya Tapi setelah ini apa Nampak buktinya lembut-lembut daun-daunnya ini Nah orang sendiri yang nengok kenapa Nah itu pertanyaan Apa mau pakai Itu 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 Karena ini Itulah dia pak Terima kasih ya Bu Jana pengalaman yang luar biasa ya Iya Geri boce Baik terima kasih ibu Jana Semoga semangkanya nanti akan semakin Baik semuanya Baik terima kasih Sahabatan Indonesia Kami berpesan juga Supaya kita semua Menggunakan pupuk ini Harus Pupuk ini adalah pupuk organik Buatan Penang Malaysia Siapa nanti Siapa nanti Pakai ini Merasai Berjeges Berjeges Buktinya ada Nah Sudah dipakai sendiri Nah sekarang sudah saya pakai Percayalah Coba dulu Puas hasilnya Puas kita memakainya Hei Pagetin genca Udah hai